Halo, selamat sore. Ketemu kembali di channel saya. Di sini sudah sore, sekitar jam 6 sore, waktu Maldif. Jadi kalau di Indonesia mungkin sekarang jam 11 malam, perbedaan 5 jam. Saya mau tanya, kalau kalian pakai HP itu biasanya bertahan sampai berapa lama? Kalian pakai baru kalian ganti atau rusak? Kalau saya biasanya itu bisa bertahan sampai cukup lama. Bahkan HP terakhir saya itu, saya pakainya itu sekitar sudah 4 tahun lebih. Saya pakai Mi Max 2. Jadi waktu Xiaomi Mi Max 2 baru keluar, saya beli yang Xiaomi Mi Max 2. Waktu itu saya beli di Batam. Dan itu saya pakai sampai saat ini masih bisa terpakai dengan bagus. Dan saya pakai juga kerja di proyek, tidak ada masalah apa-apa. Saya sangat senang sebenarnya pakai karena layarnya itu agak besar sedikit dibanding dengan handphone yang biasa. Jadi saya tidak tertarik untuk mengganti-ganti handphone karena itu saya sudah terbiasa memakainya. Cuma karena saya seperti saya bilang di video saya sebelumnya bahwa saya mau untuk aktif di sosial media kembali di tahun 2023 ini. Supaya saya bisa terkonek dengan keluarga saya dan teman-teman saya walaupun berjauhan. Maka saya mulai mengambil video pakai HP. Dan HP lama saya itu kualitas foto dan videonya jelas sangat kurang ya. Akhirnya Desember tahun lalu saya pikir saya akan ganti ke yang kameranya agak bagus sedikit ya. Terus saya pergi ke Dubai Mall untuk beli iPhone 14 yang waktu itu baru keluar. Tapi seperti kalian tahu mungkin ya di Dubai itu kalau ada model baru yang keluar itu pasti langsung sold out. Jadi waktu saya mau pergi beli itu saya harus order itu sekitar 1 bulan. Saya harus tunggu sekitar 1 bulan baru datang kalau saya mau order. Dan saya orangnya tidak terlalu suka untuk menunggu terlalu lama ya. Jadi lagian saya pikir oke lah kalau saya tidak bisa beli yang iPhone 14 ya gak apa-apa. Saya bisa pakai yang lain lagi yang merek lain yang penting bagus ya kameranya. Jadi saya itu tidak orientasi ke brand tapi fungsinya dari barang yang saya pakai itu. Walaupun tidak barang mewah eh brand mewah ya gitu ya. Tapi bisa berfungsi dengan baik maka tidak ada masalah buat saya. Akhirnya karena saya tidak bisa membeli iPhone 14 makanya saya beli yang Xiaomi Huawei 50 Pro itu adalah yang terbaru pada saat itu. Pro kalau tidak salah Pro Max ya ada juga Pro Max-nya ya dengan kamera yang sangat bagus sekali. Dan sebenarnya saya sangat senang pakai kameranya itu. Cuman karena sekarang saya berada di Maldives itu itu kan tidak bisa Google ya dengan ada beberapa hal yang kita tidak bisa pakai ya. Di Huawei terbatas ya maka saya tidak terlalu menikmati menggunakan handphone-nya itu ya. Selain itu yang saya beli itu lebih kecil daripada Mi Max 2 ya. Dan saya rasa terlalu kecil buat mata saya. Jadi saya kurang menaman. Tapi kalau untuk fasilitas kameranya itu top betul-betul top ya. Ya Huawei saya tidak-tidak menyesal untuk membelinya ya. Akhirnya 2 hari yang lalu 3 hari yang lalu. Saya dapat oleh-oleh dari Dubai ya. Dibawakan suami saya dari Dubai. Kebetulan perjalanan ke Dubai ya. Dan ini adalah iPhone 14. iPhone 14. Jadi hari ini Pro Max ya. iPhone 14 Pro Max ya. Itu 3 hari yang lalu. Dan saya belum buka-buka sampai sekarang ya. Tapi saya pikir saya akan buka sekarang juga ya. Untuk mulai pakai. Oke kita buka. Di mana bukanya ini saya akan mulai dari sini. Ini jadi kita unboxing yang baru ya. Gini. Jadi ini sebenarnya sudah 6 bulan yang lalu ini mulai keluar ini ya. Tapi tidak ada masalah. Dan sebentar lagi iPhone 15 akan keluar. Tada! Ini dia purple ya. Jadi. Tadat! Ini ada seperti ini. Ya. Ungu-ungu gitu. Uh. Cantik sekali. Ya. Bisa lihat kan warnanya kan. Oke. Jadi itu yang ada di dalam. Ya. Jadi cuma ini. Ya. Terus. Ini ada. Setelah ini itu. Apalagi yang ada. Designated by Apple in California. Ini. Ya. Ini dia punya. Ya. Manual-manual aja di dalam. Kemudian ada satu pin ini. Apa sih namanya ini. Ya. Untuk masukan. Ya. Dan. Satu cable. Jadi. Ini tidak ada apa-apa ya. Kalau kita beli itu. Semua aksesorisnya itu harus dibeli sendiri-sendiri lagi. Nih. Jadi. Cuma ini. Dapatnya cuma ini sama ini. Dan. Nih. Jadi. Saya belum punya. Screen protector. Saya belum punya caching. Ya. Chargernya. Saya bisa pakai charger untuk. iPad saya. Tapi. Saya rasa lebih bagus. Saya belikan. Chargernya. Sendiri. Besok saya akan. Pergi. Di. 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 Jual. Charger. Untuk. Ini. So. Ya. Jadi. Seperti ini. Ya. Mudah-mudahan. Dengan ini. Saya bisa lebih. Semangat lagi. Bikin. Kontennya. Cuma. Saya khawatir ya. Karena saya itu. Orangnya. Aktif bergerak. Dan. Tidak terlalu care. Dengan barang-barang saya. Jadi. Sering jatuh. 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 Saya. Apakah. Saya harus beli. Apa. Yang. Waranti. Peralatan warantinya. Ya. Atau. K. Saya beli yang. Bukan. Original. Untuk. Untuk. Kesing-kesing. Yang lain. Saya tidak tahu. Apakah harus. Asli. Atau. Enggak ya. Sebenarnya sih. Kalau saya. Enggak perlu asli. Karena itu. Hanya untuk. Kesingnya. Tapi saya mau dengar. Dari yang pakai. Yang aslinya. Itu. Apada pengaruh. Enggak. Misalnya. Jatuh. Gitu. Soalnya. Ini kan. Lumayan mahal ya. Jadi. Kalau misalnya. Kita pakai yang asli. Itu. Dia lebih. Lebih. Bagus. Untuk. Menjaga kualitasnya. Supaya tidak cepat. Rusak ya. Apalagi kalau jatuh ya. Maka. Mungkin saya akan pertimbangkan. Untuk beli yang. Aslinya. Oke. Jadi. Tolong ya. Kasih tahu saya. Yang biasa pakai. Ya. Antara yang. Kesing palsu. Dengan yang. Yang aslinya. Mungkin. Kasih saya. Advise. Oke. Apakah saya akan buka sekarang. Tidak apa-apa ya. Buka aja ya. Nanti besok. Baru kan. Bisa dibersihkan. Kalau ininya sudah datang. Yuk. Kita on kan. Seperti ini. Tunggu. 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 Agak lama ya. Ya. Hello. Yup. Tunggu lagi. Oke. Saya akan pilih. Inggris. Ya. Saya akan setting ini. Ya. Nanti. Supaya kalian tidak bosan melihat videonya. Ya. Videonya cukup segini. Segini aja dulu. Ya. Jadi. Tunggu update saya. Bagaimana. Pengalaman saya menggunakan. iPhone 14 Pro Max ya. Semoga ini membuat saya lebih semangat lagi. Dan lebih gampang untuk bikin kontennya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Jaga kesehatan. Dan. Keep high spirit. Ya. Selalu bersemangat. Menjalani hidup. Dimanapun kalian berada. Bye bye. Selamat menikmati.